Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membantah disebut memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Auto KPU untuk menunda penyelenggaraan pemilu 2024. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU mengulang tahapan pemilu seiring dikabulkannya gugatan Partai Prima. Namun, putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Tidak mengartikan seperti itu, silakan rekan-rekan mengartikan itu, tapi bahasa putusan itu seperti itu ya, menunda tahapan. Jadi, rekan-rekan kalau mengartikan menunda pemilu itu, saya tidak tahu. Tapi, amat putusannya tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum. Kontroversi muncul selepas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pokok perkara nomor 5 dinyatakan menghukum tergugat dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Auto KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Selepas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal tahapan pemilu 2024, Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA meminta semua pihak menghormati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Ketua Umum PRIMA, yang mereka gugat ke pengadilan adalah perbuatan melawan hukum oleh KPU bukan sengketa pemilu karena KPU dinilai menghambat hak politik Partai Rakyat Adil Makmur. Sebelumnya, Partai PRIMA telah menempuh langkah awal melalui Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu hingga Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Yang kita ajukan ke pengadilan negeri itu bukan sengketa pemilu. Ini banyak disalahpahami. Karena kita juga paham bahwa pengadilan negeri tidak punya kebenaran untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kita ajukan ke sana adalah PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, yang telah kemudian menghambat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu.